Intro Sebagai negara demokrasi, Indonesia mengadakan pemilihan umum atau pemilu setiap 5 tahun sekali. Pada 2024 ini, tepatnya pada 14 Februari lalu, Indonesia telah kembali menyelenggarakan pesta demokrasi tersebut serentak. Pasca pemilih 2024, proyek-proyek pembangunan di dalam negeri pun terus bergeliat. Ada pun sebanyak 41 proyek strategis nasional atau PSN direncanakan selesai sampai akhir tahun 2024 dengan nilai proyek total mencapai 499 triliun rupiah yang terbagi ke dalam beberapa sektor seperti sektor jalan tol, transportasi, bendungan dan irigasi, energi dan kawasan industri. Belanja negara sesuai PBN 2024 pun juga telah ditetapkan tercatat sebesar 3.325,1 triliun rupiah. Sementara itu, ada sejumlah proyek yang diketahui telah dilakukan penanda tanganan kontrak kerjanya untuk segera memulai pembangunannya. Pertama ada proyek pembangunan jalan baru menuju kawasan Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur dengan nilai kontrak 81 miliar rupiah menggunakan APBN 2023. Pada tanggal 20 Februari 2024 lalu, PPK 51 Provinsi Jawa Barat telah menanda tangani kontrak dengan PT Armada Hadagraha sebagai kontraktor pemenang. Jalan baru atau underpass ini sendiri akan dibangun sepanjang 525 meter. Lingkup pekerjaannya ialah meliputi preservasi rekonstruksi dan rehabilitasi jalan dengan urayan pekerjaan antara lain. Pekerjaan umum, drainasi, pekerjaan tanah dan geosintetik, pekerjaan berbutir, perkerasan aspal, pekerjaan struktur, pekerjaan harian dan pekerjaan lain-lain, serta pekerjaan pemeliharaan kinerja. Lalu ada pembangunan jalan tol ke diri Tulung Agung sepanjang 44,17 km senilai 9,92 triliun rupiah yang pada 27 Februari 2024 sudah dilakukan penanda tanganan perjanjian pengusahaan jalan tol atau PPJT-nya, perjanjian regres, dan perjanjian penjaminannya. Jalan tol ini merupakan salah satu proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU yang diperakarsai oleh PT Gudang Garam TBK. PT Surya Sabta Agung Tol akan menjadi BUJT atau badan usaha jalan tol yang mengelola jalan tol ini. Jalan tol ke diri Tulung Agung sendiri terdiri dari akses Bandara Doho di Kediri sepanjang 6,82 km dan Main Group sepanjang 37,35 km termasuk jalan akses. Jalan tol ini memiliki jumlah lajur 2x2 dan 4 simpah susun di Bulawen, Kediri, Mojo, dan Tulung Agung. Pembangunan jalan tol ini direncanakan mulai konstruksi pada kuartal 2 2024. Sementara itu, terkait pembangunan jalan tol, ada ruas Jogja Solo Paket 2.2 yang berada di wilayah Sleman hingga hari ini terus dikebut pengerjaannya. Dikabarkan bahwa bahkan telah dilakukan penambahan alat berat untuk membuat fondasi buruk file. Pasalnya pada akhir Februari 2024 ini, kontraktor pelaksana proyek akan melakukan plan clearing dari samping Ring Road Barat hingga area Sungai Bedok di Padukuhan, Ngelarang, Kelurahan, Logoadi. Jalan tol Jogja Solo Paket 2.2 sendiri panjangnya kurang lebih 3,25 km dengan kebutuhan lahan 398.978,80 m persegi. Dalam paket ini dibutuhkan sekitar 800 lubang yang dibor untuk kebutuhan fondasi buruk file di bagian kanan dan kiri jalan. Salam Konstruksi Selamat menikmati! Selamat menikmati!